Salam sejahtera, berita hari ini, IMG tawar hikmat peguamnya untuk kes bela. Berita seterusnya, Johor Baharu, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim akan menghubungi Menteri Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat, Datuk Sri Rina Harun, untuk menawarkan perkhidmatan peguam secara percuma untuk menjalankan arahan memerhati bagi pihak kementerian berhubung kes penderaan bela. Menurusi hantara di Facebook, Tunku Ismail memaklumkan sudah berhubung dan berbincang dengan peguamnya mengenai kes terbabit. Kes ini sedang berjalan di Mahkamah Sisyen Kuala Lumpur dan pihak pendakwaan kerajaan sudah memulakan perbicaraan terhadap OKT, orang kena tuduh. Kes pendakwaan pada ketika ini membabitkan dua pihak yaitu pendakwa raya kerajaan bagi pihak kerajaan awam dan peguam bela yang dilantik untuk mewakili tertuduh. Saya akan menghubungi Menteri Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat, Datuk Sri Rina Harun, dan menawarkan perkhidmatan peguam-peguam saya secara percuma untuk menjalankan arahan memerhati bagi pihak kementerian pembangunan wanita keluarga dan masyarakat untuk kes ini. Semalam, nasib melang menimpa remaja perempuan dan sindrom bela 13 tahun turut menerima perhatian istri TMJ Cipuan Besar Halida Basmam. Halida menurusi perungsiannya dalam tweetel menyatakan akan berusaha bagi menuntut keadilan bagi bela. Saya akan buat apa saja bagi mendapatkan keadilan buat bela. Saya jelik dengan pengecut yang berfikir mereka boleh buat apa saja terhadap anak-anak tidak berupaya dan fikir mereka akan terlepas. Kamu boleh berselindung di sebalik-balisan peguam kamu tetapi akhirnya karma akan tiba kepada kamu di dunia mahupun akhirat. Awak pasti akan menjadi contoh pengecut di luar sana supaya tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan sama di masa depan. Katanya, kalmarin media melaporkan prosiding mahkamah berkaitan kes penderahan terhadap bela. Seorang saksi berkongsi berkaitan kejadian tertarik langsir sehingga besi bergantung langsir tercabut menjadi punsa pengasas rumah bonda Siti Bainun Hadrozali 31 berang dan bertindak memukul serta memarahai bela. Remaja berkenaan yang di ketiadaan ibu dan bapak sejak ditemui dan dijadikan anak angkat di rumah bonda sebuah rumah kebajikan di wangsa maju yang di asaskan Siti Bainun. Siti Bainun didakwa atas dua pertuduhan yaitu mengabaikan dan mengenai bela sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosinya. Sekian berita. Terima kasih telah menonton!